Saudara Presiden Jokowi Dodo prank Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Awalnya Presiden Jokowi dijatuhalkan melalui jalan yang telah ditentukan Gubernur Lampung, namun Jokowi memilih jalan lain yang ternyata kondisinya rusak parah. Gubernur Lampung Arinal Junaidi di prank Presiden Jokowi Dodo saat berkunjung ke Provinsi Lampung. Awalnya Presiden Jokowi direncanakan melalui jalan rusak yang sudah diperbaiki, namun Presiden Jokowi beserta rombongan kepresidenan tiba-tiba memilih melintasi jalan lain yang ternyata kondisinya masih rusak dan belum diperbaiki. Jalan yang dipilih Presiden Jokowi merupakan jalan terusan Riajudu, Kabupaten Lampung Selatan. Jalan ini jadi sorotan publik karena kondisinya rusak parah, tidak beraspal, dan banyak lubang-lubang besar di berbagai sisi, bahkan beberapa lubang tergenang air. Sementara itu, jalan yang telah ditentukan oleh Gubernur Lampung adalah Jalan Raya Rumbia yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Jalan Raya Rumbia merupakan jalan yang diperbaiki, usai ramai diperbincangkan di media sosial. Perbaikan dilakukan detik-detik menjelang kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik. Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain. Ini yang kita harus tahu semuanya, manfaat infrastruktur ada di situ. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul, apakah yang ada di video, apakah yang ada di media, itu benar. Sebelumnya, Gubernur Lampung membantah perbaikan jalan rusak karena akan dikunjungi Presiden Jokowi Dodo. Gubernur Lampung menyebut, perbaikan dilakukan karena proses tender baru selesai. Kita sudah menyiapkan anggaran Rp750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender dan uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan, bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Sepanjang kurang lebih 400 km jalan rusak yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung akan diperbaiki secara bertahap. Jalan sepanjang 400 km ini terbagi menjadi beberapa ruas yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Sampai jumpa di video selanjutnya.